Dan menurut rencana saudara hari ini, para atlet yang berkancah di Olimpia de Paris 2024 akan diarak dari kantor Kemenpora Jakarta menuju Istana Merdeka untuk diterima oleh Presiden Joko Widodo. Sejumlah rute pengalihan arus selalu lintas pun dilakukan saat arak-arakan berlangsung. Informasi terkini di kantor Kemenpora, langsung saja kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, sudah ada Audrey Zevanya di sana. Selamat pagi Audrey. Audrey, jadi bagaimana keramaian di sana dan apa yang hendak disampaikan para atlet jelang diterima Presiden Joko Widodo di Istana pagi hari ini? Audrey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Adisti dan juga saudara. Anda bisa lihat di belakang saya saat ini, Menpora Dito Ariotejo bersama dengan beberapa atlet kebanggaan Indonesia lainnya, ini sudah memulai konferensi pers, di mana saya sampaikan tadi, sebelum dimulai arak-arakan, ini Menpora bersama dengan beberapa atlet ini akan menggelar konferensi pers terlebih dahulu. Dan Anda bisa saksikan Menpora Dito Ariotejo ini sedang memulai konferensi persnya yang nanti akan dilanjut dengan arak-arakan melalui beberapa ruta nanti. Dan ini mari kita saksikan bersama konferensi pers oleh Menpora Dito Ariotejo. Ketua Umum Badminton, Pak Fadil Imran, dan juga hari ini saya, kami bersama akan mengantarkan para kontingen Olimpiade Paris 2024 ini menuju Istana Legat. Yang nanti jam 8.30 Insya Allah diterima Bapak Presiden di halaman Istana Negara. Dan ini kita lakukan sekaligus rute dari Kemenpora menuju Istana Negara menggunakan bus yang atapnya terbuka. Sekaligus pawai juara, agar semangat juara dan juga motivasi untuk mengukir sejahat di dunia yang dilakukan para atlet muda ini bisa menyebar ke seluruh masyarakat. Dan ini karena kita promosikan di sosial media, saya ditelepon Menpora Singapur, ternyata beliau juga hari ini melakukan hal yang sama, menuju Istana Presiden juga. Jadi ini merupakan suatu budaya yang sangat baik, yang saya rasa Indonesia memerlukan inspirasi-inspirasi bagaimana ke depan generasi bunda makin bisa mengukir sejarah di tingkat dunia. Jadi tidak berpanjang lebar, terima kasih untuk seluruh dukungannya dan mungkin saya ingin mohon maaf kepada masyarakat karena banyak sekali yang komentar. Pertama, kenapa tidak dilakukan saat Sabtu Minggu ataupun saat Calvary Day, karena para kontingen dan para atlet baru tiba dari Paris dua malam lalu. Dan kita berikan waktu sehari istirahat dulu bersama keluarga dan ini kita lakukan Alhamdulillah Bapak Presiden langsung menerima hari ini agar setelah ini para atlet bisa kembali berlatih dan juga para atlet bisa kembali pergi untuk melakukan kejuaraan di tingkat regional dan dunia lainnya. Jadi sekian dari saya, mungkin tanya jawab langsung kepada para atlet atau pelatih kepada Pak CDM atau bolehlah Pak CDM satu patah dua kata sebelum atlet ditanya-tanyain. Mungkin saya singkat saja, terima kasih Pak Menteri dan juga teman-teman media. Saya cuma ada tiga poin saja. Yang pertama, atlet-atlet kita ini semuanya berjuang sampai penghujung dengan semangat yang luar biasa. Semangat mengibarkan merah putih dan memandangkan Indonesia Raya. Yang kedua, saya melihat bahwa kekompakan daripada tim Olimpiada ini luar biasa. Sehingga saya bilang, Olimpiada ini adalah olahraga bergu. Jadi bukan saja dari satu kementerian, NOC, KONI, dan tentunya para pimpin-pimpinan cabor. Dan yang paling penting adalah atlet dan pelatih. Dan yang terakhir, kami sangat berapresiasi bahwa ranking daripada Olimpiada meningkat. 16 poin dari 55 ke 39 dan mudah-mudahan suatu saat kita bisa masuk ke G20-nya Olimpiada. Jadi saya berterima kasih, 20 besar maksudnya. Jadi terima kasih kepada atlet dan selamat. Semuanya berjuang keras, tapi rezekinya kali ini ada di Rizky, Fedrik, dan Georgie. Terima kasih. Selamat pagi, saya Majid dari Tribun News. Buat Pak Menteri, Pak izin tanya. Ini nanti ketika diterima Pak Presiden, apakah satu agenda dengan pemberian bonus atau seperti apa? Dan ini atlet-atletnya semua yang datang atau bagaimana Pak? Itu saja. Terima kasih. Ya, agenda hari ini nanti diterima Pak Presiden. Sekaligus beliau akan memberikan bonus pemerintah yang berasal dari Pak Presiden. Dan nantinya diterima Alhamdulillah ini seluruh atlet. Karena ini Pak Presiden ini memberikan simbol, motivasi, dan semangat bahwa ke depan Indonesia seperti yang disampaikan Pak CDM, Mas Anin, ini memiliki ambisi dan target. Naik lagi peringkatnya di Olimpiade. Jadi hari ini seluruh kontingen, seluruh atlet diterima Pak Presiden agar setelah ini langsung berlatih lagi maksimal bisa nanti Olimpiade naik lagi peringkatnya. Terima kasih. Ada lagi? Cukup. Cukup? Terima kasih, Pak. Ada yang mau naik atlet? Ada? Rokan atlet lah, ngomong satu, Rizky. Apa nih Pak? Ngomong aja. Depan, depan. Ya, terima kasih sebelumnya. Saya Rizky di Indonesia, saya dari Tempor Angkat Besi, kelas 73 kg. Saya sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman media yang telah mendukung dan bersupport dan mendoakan. Dan terutama kepada warga masyarakat Indonesia yang telah men-support saya kemarin di Olimpiade. Terutamanya dari Kemenpora, Pak Jokowi, Pak Sedem, semua daripada ketua dan kejarannya NOSI juga. Pak Joko dan Pak Rosan, terima kasih banyak kepada warga Indonesia yang telah men-support dan mendoakan. Kita semua di Olimpiade. Semoga awal ini buat saya di Olimpiade dan insya Allah kedepannya kita harus lebih baik lagi mendapatkan medali mas di Olimpiade Los Angeles tahun 2028. Terima kasih. Terima kasih. Oke, selamat pagi semuanya, rekan-rekan media. Selamat pagi Pak Jodem, selamat pagi Pak Jodem, selamat pagi Semuanya Kora. Mungkin dari saya, saya mau mengucapkan terima kasih dukungannya untuk seluruh atlet Olimpiade yang bertanding. Dan saya berharap semoga di Olimpiade selanjutnya Indonesia bisa meraih banyak prestasi lagi yang lebih bagus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Presiden Jokowi Dodo. Pawai kemenangan atlet meraih medali di Olimpiade Paris 2024 ini akan dilakukan di sejumlah jalan protokol hari ini, sodara. Dan rencananya Presiden Jokowi Dodo akan menyambut langsung di Istana Negara untuk memberikan selamat dan juga bonus yang akan diberikan kepada para atlet meraih medali emas. Dan berikut, sodara daftar rute pawai kemenangan atlet peraih medali di Olimpiade Paris 2024 hari ini, Kamis 15 Agustus 2024. Rencananya pawai akan dimulai dari Gerbang Pemuda atau Gedung Kemenpora melewati Layang Ladokdi, kemudian melintasi Jalan Gatot Subroto, Semanggi Sudirman, Tamrin, Merdeka Barat, dan berakhir di Istana Negara. Nantinya para kontingen dan juga atlet ini akan disambut langsung oleh Presiden Jokowi Dodo untuk diberikan selamat. Dan juga tadi juga sempat disinggung oleh Menpora Dito Aryo Teje yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi Dodo akan memberikan bonus kepada para atlet yang mengikuti Olimpiade Paris 2024. Sementara itu, sodara ditlantas polda Metro Jaya tentu saja mengimbau agar masyarakat dapat menghindari ruas jalan yang dilintasi oleh rute pawai kemenangan para atlet di Olimpiade Paris 2024 ini.